PEMBICARA 1 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 Seorang pria asal China, Shu Ziyun baru saja menciptakan mobil mini. Mobil ini diklaim merupakan mobil termini di dunia yang dapat dikendarai seperti halnya mobil lainnya. Sekilas, mobil mini ciptaannya memang terlihat seperti mobil mainan anak kecil. Namun ternyata mobil tersebut dilengkapi dengan mesin, pedal gas, dan juga rem yang dapat berfungsi dengan baik. PEMBICARA 1 Tidak hanya itu, mobil ini juga dilengkapi dengan lampu serta klaksan. Bahkan ada tempat untuk memotor musik yang bisa memuat sekitar 500 lagu. PEMBICARA 1 Rupanya, Shu memutuskan untuk membuat mobil ini untuk menghindari kemacetan di kota Shanghai, China. Dia pun sering berkeliling kota Shanghai dengan menggunakan mobil mini ciptaannya. Ia bahkan dengan mudah menyalip mobil-mobil besar ketika sedang terjebak kemacetan lalu lintas. Mobil mini ciptaan Shu ini memiliki panjang sekitar 58 cm, tinggi 38 cm, dan lebar 33 cm. Untuk menciptakan mobil anti-macet senilai 3,1 juta rupiah itu, Shu Ji Yun membutuhkan waktu 2 tahun untuk menciptakan kendaraan. Menangkap ikan di perairan artik yang dingin di Kanada menangkap makhluk aneh. Makhluk tersebut dikatakan aneh karena bentuknya tak biasa. Ia memiliki hidung panjang dengan proporsi tubuh kecil. Para ilmuwan mengidentifikasi hewan tersebut sebagai ikan kimayora berhidung panjang super langka. Ikan mengerikan yang hidup di laut dalam itu punya hidung panjang, mulut yang bergigit tajam, dan memiliki tulang belakang. Ikan bertubuh warna abu-abu dengan lapisan mirip agar-agar ini ditangkap di Sulat Davis. Awalnya para ilmuwan yakin ikan aneh tersebut mirip ikan hiu goblin. Namun belakangan para ahli mengatakan ia adalah kimayora, hewan bertulang lunak. Ikan ini juga kerap disebut ghost shark atau hiu hantu, ratfish, atau phantus. Ikan yang bisa tumbuh hingga 3 meter ini sendiri memiliki habitat di kedalaman samudera yang tak pernah dijamah manusia. Warga sebuah desa di Kazakhstan dilanda penyakit misterius, mereka tertidur pula selama berhari-hari. Menurut dokter, sebuah epidemi tidur misterius yang dikenal sebagai sleepy hollow menyerang para penduduk desa tersebut. Epidemi muncul sebagai akibat adanya cairan berlebihan di otak. Namun dokter belum bisa mengidentifikasi penyebab kondisi yang telah mempengaruhi warga di desa terpencil Kalachi, Kazakhstan Utara selama hampir 4 tahun. Selama kurun waktu tersebut gangguan tidur aneh tersebut semakin parah, hampir 14% dari 600 warganya terpengaruh. Selama musim panas, 60 orang dibawa ke rumah sakit dengan keluhan pusing, tidak mampu berdiri, lelah, dan bermasalah pada memori. Beberapa juga telah melaporkan mengalami halusinasi. PEMBICARA 1 Para peneliti dilaporkan menemukan air kuno berusia lawan. PEMBICARA 1 Air tertua di dunia yang terkandung dalam kerak bumi ini memiliki volume yang jauh lebih besar dari perkiraan. Diperkirakan usianya antara 1 miliar hingga 2,5 miliar tahun. Para peneliti memperkirakan ada sekitar 11 juta kilometer kubik air yang tersimpan di dalam kerak bumi. Ini berarti jauh lebih banyak dari seluruh air sungai, rawa, dan danau apabila disatukan. Tim peneliti menemukan cairan tua bereaksi dengan bebatuan yang kemudian menghasilkan hidrogen yang merupakan sumber makanan potensial. Air tertua ini ditemukan 2,4 kilometer di sebuah tambang di Kanada. Bendera Merah Putih Raksasa berukuran 2.250 meter persegi dikibarkan di Tugu Monas dalam acara Hari Bela Negara. Di silang Monumen Nasional pada 19 Desember lalu, pengibaran ini diawali aksi 3 anggota tentara nasional Indonesia yang meluncur dari puncak Tugu Monas. Sebanyak 3 anggota TNI yaitu Letnan Jatmiko, Serda Merpau, dan Serda Joko meluncur dengan membawa tali untuk mengibarkan bendera. Pengibaran ini dilakukan gabungan TNI, Polri, dan Pramuka. Pengibaran dipimpin oleh petinju nasional Chris John yang memberikan aba-aba untuk pengibaran. Dalam pengibaran bendera itu, beberapa tokoh nasional dan menteri ikut menarik tali pengibaran bendera. Seperti Menko Polhukam Tejo Edi Purjiadno dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Mereka terlihat bersemangat menarik tali untuk mengibarkan merah putih di Tugu Monas. Memirsa itulah rangkaian peristiwa unik dan menarik yang terjadi selama sepekan terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!